Jam setengah dua, saudara melihat mereka tiba. Kurang lebih ya, seingat saya. Sebelum setengah dua, sebelum mereka tiba, ada peristiwa apa lagi yang saudara ketahui? Tidak ada yang melihat, hanya melihat Pak Ferdi di dalam situ. Duduk-duduk saja. Kemudian, kemudian datang, masuk ke dalam. Dengan penyidik. Penyidik, saya cuma lihat sampai di garasi, kemudian di dalam, saya tidak tahu lagi melakukan kegiatan apanya. Penyidik mana yang mendampingi mereka? Penyidik Polres Selatan. Penyidik Polres Selatan, siapa? Yang saya tahu hanya AKP Samuel. AKP Samuel. Kalau penyidiknya yang lainnya, kami tidak tahu. Berapa orang penyidiknya? Kurang lebih empat atau lima. Empat atau lima. Mereka masuk ke dalam. Siapa? Apa yang mereka lakukan di dalam, saya tidak melihat. Saudara tidak melihat. Kemudian apa lagi yang saudara lakukan di sana? Kemudian karena rombongan Pak Ferdi dengan beberapa pejabat duduk di depan garasi, saya berdiri di dekat garasi situ. Ya, kemudian di situ kemudian saya sempat melihat ada CCTV di garasi, CCTV kamera, terus beliau nanya, kenapa lihat CCTV? Saya bilang, ini bagus kan kalau gambarnya ada, beliau bilang itu rusak. Saudara ngomong begitu kepada siapa? Pak Ferdi yang ngomong, itu rusak. Kan tadi dibilang, yang negur saudara untuk, kenapa kamu lihat-lihat ke atas, Pak Ferdi sambung. Saudara Ferdi sambung. Saudara mengatakan ini bagus kalau ada gambarnya. Terus dibilang bahwa ini rusak. Siap, siap, kemudian saya diam dengan beliau. Terus beliau nanya, kamu kemana dari kemarin? Kamu tidak tahu kejadian di sini. Siap, mohon maaf kami belum tahu kejadiannya kemarin. Baru hari ini. Beliau menyampaikan apa artis kamu, siap, tidak salah. Terus... Terus...